Haji Umu gelar doa bersama untuk Persib, dan berikan santunan untuk anak yatim. Wadah Balat Infoburinya, Manager Persib Bandung Haji Umu Mutar, menggelar doa bersama dan berikan santunan untuk anak yatim, berlangsung di kediamannya di Kampung Ciluluk, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Rabu, 16 Agustus 2023. Sebanyak 20 anak yatim, dan seluruh pemain Persib Bandung, para ofisial dan pelatih, serta Koswara dan Wakil Bupati Sumedang Haji Erwan Setiawan, tampak hadir, menyimak tausiah yang disampaikan Ustadz Fuad, serta ikut memanjatkan doa terbaik, untuk tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Pemberian doa sebagai motivasi, dilakukan agar tim Persib Maung Bandung semakin bersemangat, dan bisa lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Haji Umuh Muhtar dalam sambutannya. Ia berharap para pemain Persib tetap semangat, dan insya Allah semoga kita menang. Dilanggar, lupakan kejadian-kejadian kemarin. Semangat yang tinggi. Beboto tidak ada masa kelamu, lihat kalian itu bagus. Apa? Lama kecewa semua. Tapi masalahkan disawarkan pemain. Saya yang ke depan, yang saya paling tidak mau, nanti dengan Pajaduri ada peluang kuara ya. Tidak mau, kalau disawarkan pelatih, disawarkan pemain. Main kita sudah bagus. Tapi karena Dewi Purkunah belum mengarah kepada kita, makanya kita sabar. Sabar, 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 sabar semua ya. Kita lagi nanti kita main dengan Semarang, ya. Nanti hari Minggu lagi. Berdoa semua. Doakan. Persib. Menang, menang, menang. Insya Allah bisa jadi juara, ya. Makanya saat pada pemain, jangan teraguk. Ya, jangan kristasif. Lama hari berjual pada analis. Ya, kita sudah di tangan. Pasti menang, pasti menang. Tapi itulah kentak tuang, ya. Lebih lanjut, Haji Umu menambahkan, kehadiran seluruh tim Persib Bandung ini, hanya ingin berkumpul dan melaksanakan doa bersama. Dengan anak-anak yatim, dan berharap semoga kita dikasih kemenangan, serta lebih baik lagi. Dan yang paling penting, pemain pada sehat semua, tetap waspada, tetap semangat. Semua pemain harus membangun kekompakan, agar bisa tampil lebih tangguh di setiap pertandingan. Suasana akrab dan penuh canda tawa pun nampak terlihat dari skuad Maung Bandung. Bukan cuma berdoa untuk kesehatan dan kesuksesan tim Maung Bandung. Acara yang ditandai dengan potong tumpeng tersebut, kemudian diberikan wejangan oleh Haji Umu dan Haji Zainuri Hashim, serta dilanjutkan makan bersama, yang dimaksudkan untuk semakin menjalin kebersamaan, serta persatuan di antara sesama pemain. Wadiah Balat Infoburinya, bagaimanapun, Persib adalah milik warga Jawa Barat. Prestasi Persib harus lebih baik lagi, dan semoga Persib selalu terdepan. Dari Langit Kampung Ciluluk, Desa Marga Jaya Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Iwan Bahari, reporter Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!